Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Rizal Ramli berkomentar pedas Kita turunkan Jokowi, harga BBM pasti turun Dan itu berarti harga diri rakyat dengan sendirinya akan naik Inilah tampaknya pernyataan yang cukup pedas Dikemukakan oleh Rizal Ramli Yang hari-hari ini memberikan suara yang cukup menohok terhadap Rizim Karena kenaikan harga BBM ini Dan kita tahu juga bahwa Jokowi keliling Indonesia Dengan berbagai cara untuk bisa menyampaikan Bantuan langsung tunai secara langsung Bantuan langsung ya maksud saya begitu Pemirsa Di berbagai tempat Terus menerus ya Jokowi itu datang Apa coba yang apa yang diharapkan Itu kan kalau satu amplop satu hari itu hanya Rp5.000 Karena satu bulan itu Rp150.000 Nah bisa enggak untuk beli bensin Nutupi belanja bensin saja Enggak bisa kalau itu misalnya ojol yang mungkin kebutuhan bensinnya itu 3 liter per hari Itu enggak nutup Rp5.000 itu Tetapi kenapa begitu seringnya Jokowi itu ke berbagai tempat untuk memberikan bantuan langsung Ya sebetulnya kan dia rewariwi ke sana kemari itu kan biaya yang sangat besar juga Ya kan tetapi inilah caranya Jokowi mungkin untuk mencari simpati Ya walaupun enggak tahu apakah dengan Rp5.000 per hari itu Kalau menurut pelaku ojol gitu ya praktisi ojol Itu sih enggak cukup Beli tempe aja enggak cukup Ya kan dan inilah yang kemudian Tampaknya bikin Rizal Ramli itu memberikan komentar yang cukup keras Ya kita turunkan saja Jokowi Harga BBM pasti akan turun Dan rakyat akan bisa bekerja lebih sehat lagi Ya harga rakyat akan naik Ya ngapain kan Jadi beban saja kan gitu Ini pemirsa di hari ini Siang ini pada Jumat ya Satu komentar yang sangat pedas dari Rizal Ramli Ya dikatakan Jokowi diturunkan dari jabatan presiden Bisa menurunkan harga bahan bakar minyak Dan setelah Jokowi turun Harga listrik ikut diturunkan Sehingga tidak membebani rakyat Ya dalam komentarnya dia mengatakan Kita turunin Jokowi Harga BBM turun dan itu betul Kalau Jokowi turun kita turunkan harga listrik Ke posisi dua tahun yang lalu Rakyat Indonesia pakai listrik Di bawah 1.300 Watt Bisa hemat 40% Kata ekonom Rizal Ramli Dalam wawancara dengan Rahma Sarita Ya dan Rizal mengatakan Hidup rakyat Indonesia menjadi lebih baik Setelah Jokowi turun dari jabatannya Jokowi yang bikin rakyat terus demo Tidak habis-habis Jokowi mawas diri Situ tidak mampu Maksudnya situ itu adalah Jokowi Ya dan memang hari-hari ini Pemirsa di seluruh Indonesia Ya demonstrasi itu terus menerus ya Yang membuat orang sibuk Gara-gara Jokowi menaikkan harga BBM Ya kecuali kalau yang setuju dengan naiknya BBM ini sih ya cool Karena dia menteri kan Hartanya juga naik seribu persen apa berapa begitu Tetapi PMII sendiri ya Dari kalangan Nahdiin itu juga Tahu bahwa BBM ini akan memberikan pukulan yang cukup berat bagi rakyat Dan karena itu dia ikut demonstrasi menentang naiknya BBM Bahwa bahkan Syed Agil Sirat juga mengatakan Bahwa orang-orang yang ada di Pantura itu Adalah orang-orang Nahdiin Ya orang-orang kecil Orang Nahdiin Yang sangat mengandalkan Kehidupan sehari-harinya Apakah sebagai nelayan atau sebagai tukang ojek dan lain sebagainya itu dengan BBM Kalau BBM naik Ya pasti Akan menjadi persoalan yang sangat berat Ya dan kenapa sih BBM itu dinaikkan sama Jokowi Apakah itu salah sasaran Itu kan versinya pemerintah Tetapi dengar-dengar Itu terjadi karena Apa namanya Itu terjadi karena memang Indonesia itu mau bayar hutang Ya hutang gila-gilaan Yang diciptakan oleh rejim Jokowi Untuk mengerjakan proyek-proyek yang sebetulnya Perlu gak bagi rakyat Belum tentu juga Yang salah satunya adalah bandara-bandara menjadi sepi Ya kan Kemudian apa IKN yang tampaknya Siapa investor yang akan nanam sana Kalau dulu-dulu kan dikemukakan Oh nanti akan banyak investor ke sana Tidak pakai APBN Sekarang APBN aja gak cukup untuk membiayai IKN itu Dan apa akibatnya Ketika dia ngotot Supaya IKN itu menjadi PSN Proyek Strategis Nasional Caranya apa Supaya pendapatan negara itu naik Ya naikkan BBM Itu pemirsa Ya Bayar hutang itu mungkin sampai 40% dari APBN kita Bisa apa coba Dan hutang itu dibuat siapa Semua ekonom akan melihat itu Jamannya Jokowi inilah hutang itu banyak sekali dibikin Ya Karena kerja-kerja-kerja itu identik dengan hutang-hutang-hutang Ya dalam hal ini Ada Relasi yang Apa namanya Signifikan Begitu kerja-kerja-kerja Mangkrak-mangkrak-mangkrak Ya hutang-hutang-hutang Bunganya susah dibayar Dan caranya untuk bisa menyelesaikan itu semua adalah Menekan rakyat Karena itu Rizal meminta Jokowi mengikuti langkah Suharto Yang mundur secara baik-baik dari Presiden Itu pemirsa waktu Kita memasuki era reformasi Ya Demonstrasi yang terus-menerus ya Menggempur Orde baru Ya Awalnya itu demonstrasi itu dame-dame-dame Tetapi ketika Suharto tampaknya Pede Begitu kan Tidak turun Kemungkinan juga Dia digoda oleh kekuatan-kekuatan luar negeri Untuk mengacaukan rupiah Jadi ada krisis moneter Krisis ekonomi Akhirnya krisis sosial Orang bakar-bakar Nah diharapkan Jokowi ini cukup mampu melihat seperti itu Apa sih susahnya turun kan begitu Menurut bahasanya Rizal Ramli Turun secara baik-baik Mundur secara baik-baik ya Dan itu Seperti Pak Harto sebelum mundur Mengumpulkan Ya tokoh-tokoh Komite Reformasi Norholis Masjid diundang Tidak setuju dengan Komite Reformasi Pak Harto disuruh berhenti Akhirnya Pak Harto mengundurkan diri Jokowi mundur baik-baik akan selamat Ya itu kata Rizal Ramli Dan Jokowi mundur Baik-baik akan selamat Kalau tidak baik-baik Bisa seperti di Korea Setiap mantan presiden Masuk penjara bersama keluarganya Menarik pemirsa Di Korea itu ada sekitar tujuh apa-berapa Presiden gitu ya Lima diantaranya itu masuk penjara semua Dan itu bersama keluarga Bersama Anak-anaknya Atau kroni-kroninya Ya Dan Rizal juga menyoroti Dugaan KKN Anak-anak Jokowi Ya Jokowi dan Kaisang bisa Masuk ya Ya kalau kemarin polisi Nangkap ya Apa namanya Penjual es Yang dianggap sebagai hacker gitu Jorga gitu kan Mungkin Es doger Itu banyak-banyak netizen yang Memberikan komentar begitu Kalau itu Ya kalau ada kemauan bisa itu terjadi Ya dan Apa namanya Ini satu-satu situasi Tetapi Saya melihat Dan ini mungkin Kalau kita bisa memahami Pikirannya Jokowi Itu Siapa juga yang menjamin Kalau Jokowi turun Kemudian Dia tidak dipersoalkan Ya Bagaimana Membawa negara ini Menjadi carut-marut Begini Dan inilah satu bentuk Kepanikan Ya ketika Memang orang banyak Berbuat bohong Pemirsa Kalau Mahasiswa-mahasiswa UI itu Menyebutnya sebagai The king of Lip service Gitu Hanya Ngomong doang Ya Atau bahasa Jawanya itu Lamis saja Gitu Ya inilah jadinya Ya Membuat Hok Dan lain sebagainya Dan pada akhirnya Rakyat tertipu Gitu loh Dengan janji-janji itu Nah karena itulah Mungkin memang Kedepan ini Memang perlu ada Presiden yang bisa Terbukti Menepati janji-janjinya Ya Dan itu adalah Anies Baswedan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh